Intro Assalamualaikum dan halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Rani The Real Story yang rilis di tahun 2023 Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan kisah seorang pembantu rumah tangga yang dituduh dan dijebak atas pembunuhan seorang MLA Namun dalam kasusnya orang-orang terdekat korban malah melakukan pembelaan Mereka mengatakan jika ART tersebut tidak mungkin melakukan pembunuhan Berbahasa Malayalam Rani The Real Story adalah film India yang diseradarai oleh Sankar Ramakrishna dan dibintangi aktris pendatang baru Niyati Kadambi sebagai tokoh utamanya So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film dimulai dengan menampilkan sebuah acara festival yang dimana acara tersebut hadir MLA daerah bernama Dharma Rajan Bersama istrinya yang bernama Sona Dharma Rajan disambut baik karena dialah yang menggelar acara festival setelah beberapa tahun mengalami kendala Moderator bernama Mahes mengatakan jika di hari ke-10 nanti akan digelar acara launching buku biografi Dharma Rajan Dan yang harus diketahui buku tersebut adalah karya adik perempuan Dharma Rajan yang bernama Sela Di momen ini Dharma Rajan juga melakukan kampanye akbar Ia mengharapkan dukungan karena sebentar lagi masa pemilu akan segera tiba Wanita bernama Rani yang merupakan ART Dharma Rajan terlihat mendatangi festival bersama seorang anak perempuan bernama Ritu Dan setelah acara selesai keduanya kemudian kembali ke kediaman Dharma Rajan Scene kemudian berganti ke seorang pria bernama Vinay Vinay yang tengah mengendarai mobil tampak gelisah karena sebuah masalah Dan karena kehilangan konsentrasi ia pun akhirnya mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Vinay adalah adik ipar Dharma Rajan Dan selaku inspektor lokal Soman langsung memberitahukan kecelakaan tersebut kepada kepala inspektor bernama Nasir Kabar buruknya saat Soman mendatangi kediaman Dharma Rajan kejadian mengejutkan malah terjadi Dharma Rajan ditemukan tewas dengan luka tusukan di bagian leher Dan kemungkinan ia dibunuh oleh ARTnya sendiri yang tak lain adalah Rani Sebenarnya menjadikan Rani sebagai tersangka pembunuhan adalah sebuah keputusan yang masih harus dipertimbangkan Karena walaupun terdapat percikan darah Dharma Rajan di wajahnya Kepolisian belum bisa menemukan senjata barang bukti Setelah dilakukan penyelidikan terungkap beberapa aktivitas yang dilakukan Dharma Rajan sebelum pembunuhan Yang pertama siang sampai sore hari Dharma Rajan melakukan transaksi jual beli tanah dengan pengusaha bernama Manifarna Yang kedua Dharma Rajan menghadiri acara festival pada pukul 8 malam sampai 9 malam Yang ketiga Dharma Rajan membagikan sembako di kediamannya pada pukul 9.30 sampai 10 malam Dan terakhir Dharma Rajan tewas terbunuh pada pukul 11 malam Menurut penyelidikan salah satu personil polisi Pembunuhan terjadi ketika Dharma Rajan sedang memahat patung di lantai bawah Dan diduga senjata pembunuhan adalah alat pahat yang digunakannya Karena takut adanya konspirasi politik Nasir akhirnya memutuskan melakukan penyelidikan secara rahasia Dan di saat yang bersamaan ia juga mengikut sertakan pensinan polisi bernama Basil yang berdasarkan rekam jejaknya Basil seringkali terlibat dalam kasus pembunuhan profil tinggi Tahun 1978 Dharma Rajan adalah anak piatu yang bekerja sebagai pemecah batu Sang ayah menikah dengan seorang janda yang merupakan ibunya Sela Selama hidup bersama mereka Sela seringkali mengajarkan Dharma Rajan tentang ilmu pendidikan Yang pada akhirnya ketika dewasa Dharma Rajan berhasil menggapai mimpinya menjadi seorang MLA Sebagai orang terdekat Dharma Rajan Basil kemudian memanggil Sela untuk menjadi orang pertama yang akan diinterogasi Namun saat ditanyai tentang Rani Sela mengatakan jika ia sangat yakin jika Rani bukanlah pelaku pembunuhan Tiga tahun bekerja dengan mereka Rani tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap yang mencurigakan Bahkan dalam menulis buku biografi Dharma Rajan Rani juga ikut membantu Sela Malam ketika baru saja tiba di kediaman mereka Sela kemudian memerintahkan Rani untuk memberikan buku biografi kepada Dharma Rajan Namun tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya Dharma Rajan malah ditemukan tewas dengan luka tusukan di bagian leher Walaupun saat itu hanya ada Rani di lantai bawah Sela mengatakan jika ia ragu Ada orang ketiga yang menyelinap masuk dan melakukan pembunuhan kepada Dharma Rajan Ternyata selain bekerja di kediaman mereka Rani juga bekerja dengan dua keluarga yang berbeda Mereka adalah keluarga Maeswari dan keluarga Nimi Sela menambahkan jika Ritu adalah anak perempuan dari Nimi Bekerja sebagai perawat yang sering melakukan dinas malam Ritu akhirnya lebih sering dititipkan kepada Rani Pengacara Sela mengatakan bahwa ada kemungkinan Rani akan dibebaskan dalam kurun waktu 24 jam Namun walaupun begitu mereka harus melakukan pengawasan siapa tahu kepolisian Mereka yasa barang bukti palsu untuk menyudutkan Rani sebagai tersangka Di interogasi selanjutnya kepolisian kemudian memanggil asisten pribadi Dharma Rajan yang bernama Lalji Dalam interogasinya Lalji malah mengatakan jika ia mencurigai pengusaha Manifarnan dibalik kasus pembunuhan Dharma Rajan Sebenarnya tanah yang dijual kepada Manifarnan adalah aset pemerintah Yang jikalau Dharma Rajan tidak terpilih menjadi MLA selanjutnya maka tanah tersebut akan kembali kepada negara Memiliki keraguan akan hal tersebut Manifarnan memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi Namun karena ancaman yang diberikan Dharma Rajan Manifarnan akhirnya melunasi pembayaran dengan total 70 miliar Walaupun beberapa pihak menyebutkan jika Rani bukanlah seorang kriminal Namun Maiswari pernah membuat laporan pengaduan kepada Rani atas tindak pencurian Namun belum sempat kasusnya ditangani Maiswari malah mencabut laporan tersebut Diketahui jika Maiswari adalah selingkuhan Dharma Rajan Ia merupakan anak tunggal dari pemuka agama bernama Tuan Rames Maiswari sempat mengelut tentang ART keluarga mereka bernama Sundari yang sudah lanjut usia Dan karena alasan tersebut Dharma Rajan kemudian mengirimkan Rani untuk bekerja di kediaman Maiswari Selain melakukan pekerjaan rumah Rani juga merawat Tuan Rames Dan karena sering menghabiskan waktu bersama Rani akhirnya mengetahui setiap sudut penyimpanan benda berharga milik beliau Suatu ketika karena sudah tidak membutuhkan tenaganya Maiswari meminta Sundari untuk berhenti bekerja Namun belakangan setelah meninggalnya Tuan Rames Maiswari malah mendapati perhiasan sang ayah telah dicuri oleh seseorang Karena saat itu Rani tidak berada di kediaman mereka Maiswari sempat berpikir jika Rani adalah pelakunya Namun belum sempat kasusnya ditangani Rani malah kembali membawa perhiasan tersebut sambil menggandeng tangan Sundari Beberapa hari yang lalu saat Rani mempersiapkan perhiasan untuk acara festival Ia melihat jika perhiasan Tuan Rames ada yang rusak Dan teringat jika dahulu Tuan Rames pernah mengatakan jika hanya Sundari yang bisa memperbaikinya Rani akhirnya membawa perhiasan tersebut secara diam-diam Karena sikap bijak yang dilakukan Rani Maiswari menyadari jika ia telah melakukan kesalahan Dan sambil mencabut laporan yang sudah dibuatnya Maiswari kini mempersilahkan Sundari untuk menghabiskan masa tuanya di kediaman mereka Terkait dugaan pembunuhan yang ditujukan kepada Rani Maiswari mengatakan jika hal tersebut tidaklah benar Karena bagaimanapun selama ia mengenal Rani tidak pernah sekalipun Rani memiliki masalah dengan Dharma Rajan Intinya dalam interogasi yang dilakukan Maiswari mengatakan jika Rani bukanlah seseorang yang harus dicurigai Apalagi menuduhnya sebagai tersangka pembunuhan kemungkinan hal tersebut adalah salah besar Selama penyelidikan berlangsung Soman mendapatkan laporan jika di halaman belakang Dharma Rajan ditemukan ponsel yang terjatuh Dan setelah diselidiki ponsel tersebut adalah milik penyiar festival bernama Mike Mike yang dibawa ke kantor polisi menjelaskan jika pada pukul 10 malam dirinya memang berada di kediaman Dharma Rajan Namun kehadirannya saat itu bukanlah melakukan pembunuhan melainkan menunggu kedatangan Rani Setelah acara festival selesai Mike yang memiliki perasaan suka kepada Rani sempat menawarkannya tumpangan Namun ketika sudah memberanikan diri mengungkapkan perasaan Rani malah tidak meresponnya sama sekali Karena alasan tersebut Mike memutuskan menyelinap masuk ke kediaman Dharma Rajan melalui halaman belakang Dan niat hati ingin menunggu kehadiran Rani Mike malah menyaksikan tiga kejadian sebelum pembunuhan Yang pertama Mike melihat Vinayan pergi dengan menggunakan mobil Yang kedua Mike melihat seorang misterius memasuki rumah Dan terakhir Mike melihat seorang pria membawa sebuah koper dari kediaman Dharma Rajan Terkait insiden yang terjadi kepada Vinay kepolisian akhirnya memanggil istri Dharma Rajan yang tak lain adalah Sona Dan melalui interogasi yang dilakukan Sona mengatakan jika ia sangat bersyukur atas pembunuhan yang terjadi kepada Dharma Rajan Ternyata dahulu saat hadir di tengah-tengah keluarga Dharma Rajan hanyalah tangan kanan ayah mereka yang bernama Tuan Roni Chaya Namun sepeninggalnya beliau Dharma Rajan yang sudah menjabat sebagai MLA akhirnya mulai menampakkan jati dirinya Ia merebut semua kekuasaan dan harta benda milik Tuan Roni Chaya Mona sangat yakin jika Dharma Rajan adalah dalang di balik kecelakaan Vinay Karena sebelum kecelakaan tersebut berlangsung Dharma Rajan sempat memberikan peringatan kepada Vinay Yang saat itu meminta agar bisnis sang ayah dikembalikan kepadanya Intinya dalam interogasi tersebut Mona mengatakan jika Dharma Rajan memang pantas dihukum mati Kelakuannya yang sudah menghalalkan segala cara tidak pantas membuatnya menjadi wakil rakyat yang dieluh-eluhkan oleh banyak orang Belum mendapatkan petunjuk terkait pelaku pembunuhan Basil akhirnya memanggil orang tua Ritu yang tak lain adalah Nimi Dan dalam interogasinya terkuat juga jika Ritu bukanlah anak kandung Nimi Ia merupakan anak yatim piatu yang diadopsi sejak kecil Terkait apa yang terjadi di malam pembunuhan Nimi mengatakan jika dirinya sedang berada di rumah sakit Dan karena kesibukan profesinya ia pun akhirnya menitipkan Ritu kepada Rani Sedangkan Abi pria yang merupakan suaminya adalah seorang jurnalis Dan malam saat pembunuhan Abi sedang mengumpulkan berita untuk artikel yang akan terbit esok pagi Dugaan yang dilayangkan kepolisian kepada Rani membuat Nimi dan Abi sangat yakin jika Rani bukanlah pelakunya Karena selama bekerja dengan mereka Rani tidak pernah menunjukkan gelagat jika dirinya adalah seorang pembunuh Di sisi lain kepolisian mendapatkan laporan jika di acara festival ditemukan sebuah bom yang diperkirakan akan meledak dalam 10 hari Memiliki kecerigaan jika bom tersebut ditujukan kepada Dharma Rajan Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku Setelah melalui proses yang cukup panjang didapatkan informasi jika pelakunya adalah pria bernama Charles Namun dalam aksi penangkapannya Charles malah berakhir tewas karena berusaha melarikan diri Dari kekasihnya yang bernama Jenny terkuaklah jika pria yang membawa koper dari kediaman Dharma Rajan adalah Charles Namun tidak mengetahui kesepakatan apa yang dibuat keduanya Jenny hanya mengatakan jika koper tersebut berisikan uang tunai Setelah dilakukan pemeriksaan kepolisian menemukan alat pahat yang di bagian ujungnya terdapat darah Dharma Rajan Dan yakin jika Charles adalah pelakunya kepolisian langsung menutup kasus tersebut dan membebaskan Rani dari dugaan pembunuhan Berbeda halnya dengan pernyataan komisaris Basil ternyata memiliki keraguan yang sangat besar kepada Rani Dan terkait orang-orang yang melakukan pembelaan Basil memiliki firasat jika kesaksian mereka harus diselidiki ulang Membahas hal tersebut kepada Nasir beliau mengatakan jika komisaris tidak akan membuka kasus pembunuhan Dharma Rajan Apalagi karena banyaknya desakan media komisaris tidak punya pilihan lain selain menetapkan Charles sebagai tersangka Di kediaman Maeswari Basil akhirnya mendapatkan sebuah informasi penting yang belum diketahuinya selama ini Maeswari mengatakan jika Tuan Rames bukan meninggal karena penyakit Ia dibunuh oleh Dharma Rajan dengan cara didorong ke dalam kolam Faktanya pembunuhan yang dilakukan Dharma Rajan adalah untuk mengambil alih acara festival yang selama ini Tuan Rames adalah pendirinya Dan karena mendapatkan tekanan terus-menerus dari Dharma Rajan Maeswari akhirnya menyembunyikan fakta tersebut dan tidak melaporkannya kepada kepolisian Saat mengunjungi kediaman Nimi, Basil kembali bertanya tentang asal-usul Rani Namun walaupun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Basil malah mendapatkan petunjuk dari alunan lagu yang dinyanyikan oleh Ritu Kepada Basil, Ritu mengatakan jika lagu tersebut adalah lagu yang sering dinyanyikan oleh Rani ketika menemannya tidur Dan penasaran karena liriknya yang mendalam, Basil akhirnya menemui seorang ahli musik yang sangat terkenal di daerah Kerala Beliau mengatakan jika lagu tersebut bukanlah lagu resmi nasional Namun dalam sebuah pertunjukan musik, lagu itu pernah dilantunkan oleh kelompok siswa dan seorang guru dari daerah Kalimala Sebelum memutuskan pergi ke daerah Kalimala, Basil terlihat dihampiri oleh Abi Memiliki sebuah rahasia tentang Dharma Rajan, Abi kemudian memberitahukan sebuah informasi yang belum diketahui oleh Basil Empat tahun belakangan ini, Abi ternyata sudah melakukan pengamatan kepada Dharma Rajan yang dianggap telah menyelewengkan kekuasaan Pasca menerima uang dari Manifarnan, Dharma Rajan kemudian memberitahkan Charles untuk menanam alat peledak di acara festival Ternyata alat peledak yang ditemukan polisi ditujukan kepada Sela Dan hal itu dilakukan Dharma Rajan untuk menarik simpati masyarakat agar kembali mendukungnya dalam pemilu selanjutnya Dharma Rajan mengatakan kepada Charles, jika ingin menguasai politik kita harus mengorbankan nyawa walaupun hal itu adalah anggota keluarga sendiri Karena memiliki tujuan yang sama, Basil akhirnya mempersilahkan Abi untuk ikut dalam penyelidikan Dan setibanya di daerah Kalimala mereka pun bertemu dengan seorang pemuka agama bernama Pastor Joseph Pastor Joseph mengatakan jika dahulu di perbukitan Kalimala terdapat komunitas masyarakat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Aditya Hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari keramaian komunitas tersebut sepertinya sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan Namun pada akhirnya ketimpangan itu berhasil diatasi setelah kehadiran seorang guru bernama Bafana Sebenarnya kedatangan Bafana ke tempat terpencil bukan hanya untuk memberikan pendidikan Ia ingin melindungi suku komunitas dari perlakuan kejam yang dilakukan oleh pekerja tambang Daerah perbukitan Kalimala sering terjadi ledakan besar karena penambangan ilegal Dan dari sekian banyak kekerasan yang dilakukan pekerja tambang Rani adalah korban pemerkosaan ketika dirinya berusia 14 tahun Kehadiran Bafana dan seorang suster yang tak lain adalah Nimi membuat Rani berhasil diselamatkan Dan sejak saat itu keadaan masyarakat di perbukitan Kalimala semakin berwarna setelah Bafana mendirikan sebuah sekolah Dalam sebuah momen ledakan besar kembali terjadi Dan sebagai seorang guru Bafana kemudian menemui calon legislatif yang tak lain adalah Dharma Rajan Setelah melakukan permohonan Dharma Rajan berjanji untuk memberikan peringatan kepada pengusaha tambang yang tak lain adalah Tuan Roni Chaya Namun selama proses negosiasi Roni Chaya malah menjanjikan sejumlah uang dan jabatan bisnis jika Dharma Rajan mau menyingkirkan Bafana Pada akhirnya karena tawaran tersebut Dharma Rajan langsung merubah prinsipnya Ia yang awalnya ingin melindungi penduduk desa malah melakukan pembunuhan dengan cara membakar Bafana dan sekolah yang didirikannya Dengan terpecahkannya semua misteri tersebut Basil kemudian mendatangi Sela Dan berdasarkan hasil investigasinya Basil mulai memaparkan semua kejadian yang berkaitan dengan pembunuhan Dharma Rajan Dua minggu setelah kasus tersebut berlalu Basil mendapatkan informasi jika di tubuh Dharma Rajan terdapat sebuah racun yang mematikan Bisa dipastikan racun tersebut berasal dari sebuah minuman yang dikonsumsi Dharma Rajan 5 jam sebelum pembunuhan Dan yang harus diketahui walaupun Dharma Rajan tidak mendapatkan luka di leher Namun ia bisa saja tewas karena efek racun tersebut Setelah diselidiki lebih jauh ternyata Dharma Rajan sempat mengunjungi kediaman Maheswari pada pukul 6 sore Dan dari supirnya yang bernama Raju terkuaklah jika Maheswari adalah orang yang memberikan racun kepada Dharma Rajan Namun yang perlu digarisbawahi ternyata rencana tersebut merupakan ide dari Sela Ia yang sudah mengetahui jika Dharma Rajan akan meledakkan dirinya di acara festival Akhirnya membuat rencana untuk melakukan pembunuhan kepada Dharma Rajan Maheswari yang memiliki dendam atas kematian sang ayah sepakat menerima tawaran dari Sela Dan tanpa sepengetahuan Dharma Rajan ia kemudian memasukkan racun dengan dosis yang sangat mematikan Di sisi lain sebelum rencana tersebut terlaksana Sela juga mendapatkan informasi yang sangat penting dari Nimi Nimi mengatakan jika Rani juga memiliki dendam kepada Dharma Rajan atas pembunuhan seorang guru bernama Bapana di 5 tahun yang lalu Dan setelah mengetahui duduk perkaranya Sela kemudian mempersilahkan Rani mengeksekusi Dharma Rajan di detik-detik kematiannya Dalam pembunuhan yang mereka lakukan Mona juga ikut terlibat di dalamnya Memiliki dendam yang sama kepada Dharma Rajan Mona kemudian menyembunyikan senjata barang bukti di koper uang yang diserahkan kepada Charles Seolah-olah mengaku sebagai Dharma Rajan Mona kemudian mengambil ponsel Dharma Rajan dan mengirimkan pesan singkat kepada Charles agar segera mengambil koper tersebut Intinya atas semua pernyataan yang disampaikan baik Sela maupun Mona keduanya tidak ada yang menuding perkataan Basil Mereka memang melakukan pembunuhan karena merasa Dharma Rajan sangat pantas untuk mendapatkan hal tersebut Di sisi lain Basil merasa penasaran mengapa Dharma Rajan tidak ditangkap saat melakukan pembakaran Dan melalui laporan yang tertulis di 5 tahun yang lalu akhirnya sebuah fakta tentang kebohongan oknum polisi berhasil terungkap Dalam laporan yang terlampir tertulis jika kebakaran tersebut bukan ulah dari Dharma Rajan Melainkan kebocoran minyak lampu yang membuat api tersebar dengan sangat cepat Usut punya usut ternyata inspektor polisi yang membuat laporan itu adalah inspektor Nasir Dan berdasarkan rekam jejaknya Nasir ternyata memiliki kedekatan dengan pengusaha tambang yang tak lain adalah Tuan Roni Chaya Niat hati ingin membongkar kejahatan di masa lalu Basil yang sudah tiba di kediaman Nasir malah dikejutkan dengan kehadiran Rani Dan tidak mengetahui fakta yang sebenarnya Nasir mengatakan jika ia menerima Rani atas rekomendasi dari Sela Pasca dibebaskan karena tidak bersalah Sela bermohon agar Nasir mau mempekerjakan Rani Dan mempertimbangkan statusnya yang merupakan seorang yatim piatu Nasir akhirnya menerima Rani tanpa kecurigaan sedikitpun Sampil menyajikan minuman kepada mereka berdua Basil melihat raut wajah Rani yang mengisyaratkan untuk tidak memberitahukan fakta yang sebenarnya Dan mengingat kejadian di 5 tahun yang lalu Basil akhirnya sadar jika Rani telah mencampurkan racun di minuman yang akan diminum oleh Nasir Di akhir film melalui ingatan Rani kita akan diperlihatkan fakta tentang pembunuhan Dharma Rajan Ternyata saat pembakaran berlangsung Bavana sempat menyelamatkan diri dengan mencemplungkan tubuhnya ke dalam sungai Dan ketika Dharma Rajan menyangka dirinya sudah tewas Bavana malah mendapatkan pertolongan dari Pastor Joseph 5 tahun mendapatkan perawatan Bavana kini hidup dengan luka bakar di sekujur tubuh Dan sadar jika kepolisian tidak akan menolongnya Bavana akhirnya mengikuti Rani yang sebelumnya sudah bekerja di kediaman Dharma Rajan Berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan Bavana akhirnya mendapatkan kesempatan melalui insiden yang menipat Sela Diberikan kabar oleh Rani, Bavana kemudian menyelinap masuk dan membunuh Dharma Rajan untuk membalaskan dendamnya di masa lalu Intinya semua orang yang berada di tempat tersebut memutuskan untuk tidak memberitahukan kehadiran Bavana kepada kepolisian Mereka melakukan tugas masing-masing demi bisa membalaskan dendam kepada Dharma Rajan Sebenarnya pembakaran yang terjadi kepada Bavana bukan sepenuhnya ide dari Dharma Rajan Nasir yang memiliki kedekatan dengan Tuan Roni Chaya mengatakan jika mereka harus melakukan tindakan Karena bisa saja Bavana akan kembali menyuarakan protesnya di hadapan pengadilan Intinya dalam kasus pembunuhan Bavana dalang utama di balik kejadian tersebut adalah Inspektor Nasir Dalam sebuah scene dijelaskan juga jika Ritu adalah anak kandung dari Rani Nimi menyelamatkannya saat terjadi insiden pembakaran yang dilakukan oleh Dharma Rajan So mungkin sampai disini aja ya cerita kali ini Makasih banyak yang sudah hadir Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan Saya Ahmad pampir undur diri Tetap hidup sehat Thanks for watching and see you to the next video Bye-bye 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 Bye-bye